Masih di Borgol bersama saya Bang Jack. Nah, di sepanjang tahun 2022 ini, kepolisian Marusebo berhasil mengungkap tindakan pidana. Di antaranya ada Suranmor dan juga penganiayaan. Ada juga yang lainnya lho. Tapi, di tahun 2022 ini, menurun dibandingkan kasus tahun 2021 ini. Seperti mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Kepolisian sektor Marusebo sepanjang tahun 2022 ini berhasil mengungkap puluhan kasus perkara tindakan pidana. Ibda Bambang Rikani SE Kanitreskrim Polsek Marusebo menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini, pihaknya berhasil menangani 31 kasus perkara yang telah masuk. Dan sebanyak 25 perkara sudah diselesaikan dengan persentase 80,6%. Jika dibandingkan tahun 2021 lalu, kasus yang terjadi mengalami penurunan dengan persentase 82,5%. Dari 31 perkara yang masuk ini, yakni 5 kasus Suranmor, 5 kasus penganiayaan, serta kasus-kasus selainnya dan sebagian besar kasus sudah berhasil diselesaikan. Untuk jumlah tindak pidana, 31 kasus. Alhamdulillah, penyelesaian tindak pidana 25 kasus dengan persentase 80,6%. Dibandingkan dengan jumlah tindak pidana pada tahun kemarin 2021 mengalami penurunan. Dengan total persentase 82,05%. Untuk penyelesaian perkara, eh jumlah perkara curas, 0, curat, 5, penyelesaian perkaranya 4. Kemudian untuk jumlah perkara curanmor, 5, penyelesaian perkaranya 1. Sementara itu, ia juga mengatakan terkait yang menjadi rawan gangguan kamtipmas, yaitu desa Tantan dan desa Rukam Marosobo, Moro Jambi. Sementara menurut kepolisian, wilayah hukum Polsek Marosobo terdapat dua desa yang rawan saat ini. Pada gangguan kamtipmas dan kerap terjadi tindak kejahatan, yakni desa Rukam dan desa Tanjung Kato. Guna mengantisipasi hal ini, Ibda Bambang menjelaskan bahwa pihaknya selalu meningkatkan patroli untuk mencegah tindak kejahatan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman di tengah kegiatan masyarakat, sehingga tercipta situasi kamtipmas kondusif di wilayah hukum Polsek Marosobo. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar dalam melaksanakan aktivitas, bisa lebih berhati-hati agar tidak menjadi potensi sasaran kejahatan. Terima kasih telah menonton!